Tolong kak, aku ada tamu bulanan yang datang kak Itu Udara dingin, air terjun yang mempesona Para roh-roh yang ada disana mulai penasaran Ikuti terus cerita-cerita menarik dari kami Cintai budaya akhida dan literasi Selamat menyaksikan like, komen, subscribe, dan share Kemah menyeramkan Kisah romongan muda-mudi Yang akan berkemah di sebuah pegunungan Awalnya ia berangkat dengan tenang dan penuh sukacita Pemanangan alam pegunungan yang inah mulai tampak Di setiap ada tempat yang inah Ia pun berhenti untuk menikmati suasana itu Suasana ceria dan gembira mewarnai Pada waktu Mereka bisa melihat Hutan-hutan yang sangat dilebab Dan juga perdesaan yang tampak dari ketinggian Udara dingin Air terjun yang mempesona yang tak pernah mereka lihat Menyebabkan ia terkagum-kagum Setelah menempuh perjalanan panjang dan menyenangkan Akhirnya mereka tiba di tempat tujuan Peserta pun turun satu persatu dari dalam mobil truk itu Sebenarnya semua peserta Merasakan hal yang aneh Terasa hal mistis Namun mereka tak mengatakannya satu sama lain Kakak Aku kok merasa takut Sepertinya ada sesuatu disini kak Ah kau jangan berpikir yang aneh-aneh Ini kan hutan Memang banyak kayu-kayu besar Itu cuma perasaanmu saja Seorang peserta menerobos begitu saja tanpa menghiraukan Bahwa di kanan kirinya Sebenarnya ada sebuah pohon keramat Yang disucikan di hutan itu Perombongan membangun pena di tepi tebing Namun pemanangannya sangat inah Dari sana bisa melihat gunung-gunung lainnya Dan desa yang ada di bawah Tempat itu memang dikenal sangat angkar Karena cerita masyarakat pada zaman dulu Tempat itu pernah tertimun ratusan nyawa manusia dari longsoran bukit Yang sampai saat ini Tak bisa ditemukan jenazahnya Sehingga roh-rohnya gentayangan Melihat berdirinya tena-tena di sekitar itu Para roh-roh yang ada di sana mulai penasaran Ingin memasuki setiap tena itu Karena merasa ada orang baru yang datang ke tempatnya Para anggota roh-roh tak melihat apa-apa Hanya yang merasakan merinding bulu kuduknya Semua yang tidur di tena merasakan sangat gelisah Dan tak bisa tidur dengan baik Di telinganya terdengar suara-suara ryuk Dan satu pun mereka tak mampu memejamkan matanya Sepertinya ada aktivitas lain yang ada di sekitar antena itu Kak, kok aku merasa panas? Gerah, padahal disini kan pegunungan, Kak Ah, tidur saja Jangan banyak pikir Mungkin kamu sedang menghayal yang tidak tidak Kerombongan itu tidak tahu bahwa di balik tebing Dan dekat dari tendanya adalah kuburan Yang merupakan kuburan angker Banyak orang-orang yang mati tidak dengan wajar yang dikubur di sana Sehingga rohnya gentayangan setiap hari Terdengar tangisan yang sangat memilukan Konon di tempat itu Dulu pernah dikubur seorang gadis yang meninggal karena bunuh diri Makin lama kedengarannya Wakin menyeramkan dan membuat bulu kuduk kita berdiri Tangisannya menyayat hati Seperti ada sesuatu yang dipikirkan Rombongan berencana mengadakan api umum Untuk mengusir rasa takut dan menghibur diri Dan dikumpulkan beberapa kayu bakar Dalam suasana yang menakutkan dan mencegah Tolong kak Aku ada tamu bulanan yang datang kak Ternyata salah satu teman wanitanya Ada yang secara mendadak datang bulan Ia pun pergi untuk mengganti Ia pun berusaha untuk mencari pembalut dan bersembunyi Di balik sebuah pohon yang ia tak pernah tahu Itu adalah pohon angkler Tiba-tiba muncullah Selemar kain yang putih berwarna kumangal Berisi gamar di dalamnya yang terbang Mengelilingi pohon itu Suasana sangat mengerikan dan mencekam Keadaan berubah seketika menjadi gelap Ia sangat ketakutan dan tak ingat apa lagi Ternyata ia sudah tertidur di bawah pohon di kuburan Mobil penjemput sudah menunggu lama Tapi tak satu pun ada peserta yang datang Karena yang udah akhir Ada yang tertidur dan tak sadarkan diri di kuburan Ada juga yang tersesat di dalam hutan Terima kasih kerana menonton! Terima kasih telah menonton!